hai 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 dan sama-sama mendengar tentang bagaimana kecintaan seorang anak kerinduan kepada Rasulullah SAW dengan susah fayah dengan apapun yang dijalankan oleh seorang anak kecil manusia yang diberikan umur sedikit masih awal tapi memiliki cinta yang yang besar lebih dari umur kalau kita dengar tadi cerita anak kecil begitu rindunya sama Rasulullah makan minum dua minggu ditahan sampai meninggal di depan makbarah Nabi SAW kira-kira kita mendengarnya malu apa enggak malu apa enggak ya nggak malu berarti orang enggak punya iman kalau anak kecil umur 8 tahun rindunya begitu besar sama Nabi itu nabinya udah nggak ada itu nabinya sudah meninggal dunia kebayang kalau seandainya nabinya masih ada rindu itu bisa datang rindu itu bisa ada di dalam hati yang pertama jika kita menerima nabi dalam keadaan gembira di dalam hati kita Hai rayaan maulid gini bikin kita senang nggak bikin gembira apa yang membuat gembira niatnya masing-masing datang ke tempat ini betul yang pertama datang ke tempat ini hadir maulid yang ada ngerasain tak kalah datangnya pembacaan maulid saat asyarakat mahalul giyam Nabi ada di tengah-tengah kita ingin berjumpa dengan Nabi walaupun kita bisa enggak kita enggak belum belum bisa melihat tapi kita masih bisa duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wassalam dengan harapan Nabi ngenalin wajah kita betul nggak ada yang datang ke sini cuma niatnya mau nabi utang Hai ada banget so tau lu enggak ada aja ada yang mau nabi utang Hai mudah-mudahan yang punya utang dilunasi betul-betul asal kerja yang ketiga ada yang datang ke sini cuma mau cuci mata Hai lu Hai lu lu Hai tujuh Hai cuci mata ngeliat yang di depan sini maksudnya Hai sukuan aja sama yang di sini sini cuci mata ngeliat habib-bagir Hai lihat yang di rumah seneng Hai mana hidung preset maka belut betis botong sepup begitu ngeliat habib-bagir wah luar biasa seneng tenang ada orang suka ngundang saya nggak kenal saya Pak orang datang ke rumah undang saya sallallahu alaikum yang buka pintu saya habib-bagir kini ada lah aku pengen tampol ini orang yang diundang gua di nyariin gua setan dari siapa habib-bagir kini ada ada bentar ya itu hari saya pakai kaos olong pakai peci sama kain dipikirnya saya khidmat saya masuk ke rumah masuk kamar ganti baju pakai gamis keluar lagi habib-bagir kanya ada ini saya berpikir Oh ya habib-bagir dia pikir habib-bagir gede tegak bewokan salah kayak habib-bagir eh mukanya Hello Kitty tadi kan habib-bagir udah ngasih ilmu udah belum ada habib-bagir udah selesai semuanya udah udah paham apa belum udah paham belum udah ngajar ya dari tadi habib-bagir sebelum cerama sejauh loh kebanyakan orang mecin orang timbang ibu bapak yang dirahmat oleh Allah saya bikin ketawa dulu biar nggak ngantuk betul boleh kan soalnya netizen nih apaan ceramahnya isinya ketawa mulu yang nyuruh lo nonton siapa ngabisin kuota-kuota lu aja ya mau bicara gua begini kan begitu ya yang ngundang saya siapa orangnya siapa orang kemarin yang ngundang saya itu kalau salahin dia jangan salahin kuah Hai ibu bapak yang dirahmatkan oleh Allah tadi saya tanya datang ke sini kita senang betul gembira sekarang kita lihat ada tenda betul ada panggung ada sound systemnya banyak lampunya ada layarnya hiasan apa bukan hiasan apa bukan Hai kenapa kok mau sih buang-buang duit bikin acara kayak begini Hai emang balik modal Hai emang balik modal Hai emang nggak capek nih ngadain maulid begini duduk di sini dari jam berapa Hai udah siapa dari mana jadi berapa Hai jam 8 Hai bis Maghrib Hai emang nggak capek nih enggak demok nggak tahu nggak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ternyata kegembiraan yang kita lakukan di hari ini sebelum kita ada lebih dulu yang lebih gembira Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai Muhammad atas al-nugrah rahmat kasih sayang yang Allah berikan maka bergembira maka senang yang merintahin siapa yang merintahin siapa ini yang bilang Habib jangan salahin ayat ini ayat buat apa apa hubungannya sama cara maulid Hai wa ma'al-zalaka illa rahmatan Nabi tidak akan diutus oleh Allah ke dunia melainkan menyebarkan memberikan kemanfaatan menebar kasih sayang kepada seluruh ah di sini di sini dikatakan anugerah Allah rahmat berarti rahmatnya Allah apa rahmatnya Allah apa Nabi yuna Muhammad sudah faham belum sudah faham belum Nabi disuruh mengatakan kepada umat diberikan satu peringatan satu peringatan satu perintah oleh Allah Ya Muhammad katakan kepada umatmu atas anugerah yang aku berikan berupa rahmat kasih sayang maka bergembira dan senanglah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berarti rahmatnya Allah siapa rahmatnya Allah siapa Nabi yuna Muhammad jadi perayaan maulid ini adalah rahmat kasih sayang untuk siapa umat Nabi biar tahu siapa Nabi nya bagaimana pengorbanannya apa yang telah dilakukan untuk umat Nabi yuna Muhammad Hai Bapak cinta enggak sama anak Pak sayang enggak sama anak sayang enggak sama anak sayang enggak ngomongin bayaran lu ya ibu cinta sama anak tapi di akhir zaman ini banyak orang tua yang dusta cintanya sama anak sama anak aja dusta apalagi cintanya sama Allah dan Nabi nya mana mungkin Habib sholat subuhnya pernah dibangunin Hai jubut benar banget les matematika ditanya berapa nilainya ulangannya gimana les bahasa Inggris ditanya apa artinya ini apa sholat ditanya atau enggak enggak usah dijawab dalam hati aja malu kalau dijawab ngomong-ngomong ngomong-ngomong saya kasih contoh dulu ini sebelum saya panjang nih sebelum saya panjang saya tanya sama ibu bapak rumah ibu bapak ngomong-ngomong ini mudah-mudahan enggak terjadi kebakaran anak lagi tidur di dalam kamar kira-kira diselamatin apa enggak selamatin apa enggak pak enggak ada orang tua udah lebih biarin aja stok anak saya masih banyak mau yang bapak kebakar mau ibu yang luka insyaallah diselamatin itu anak tapi ini di akhir salat banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka bu apa sampai kita sholat di hari ini semua nabi dengan perjuangan ya kita baca Qur'an tinggal baca sampai detik ini semua perjuangan nabi untuk umat memberikan kesenangan dan ketenangan kegembiraan yang saat ini kita rasakan kegembiraan cuma hanya sekedar sampai di tempat ini insyaallah keluar dari tempat ini kegembiraannya hilang jika seseorang bergembira jika seseorang bergembira saat di mana datangnya bulan Rabiul awal maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah orang yang mencintai dan akan dicintai cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak enggak saya mau tanya lagi bapak cinta sama ibu enggak urusan ibu enggak ngerti dah nih ntar tolong diselesaikan di rumah masing-masing ya ibu cinta sama bapak enggak jadi lu nikah mau ngapain yang ini bilang kagak yang ini bilang kagak tapi punya anak kan bingung bapak cinta sama ibu ibu cinta sama bapak cintanya manusia ada batasan apa enggak apa enggak apa enggak contoh lah bapak yang kamu tahu enggak dalamnya lautan ya enggak ya cintaku lebih dalam daripada lautan yang ada di dunia ini oh wow istri ngomong enggak mau kalah pak suamiku yang tampan kamu tahu enggak besarnya gunung enggak enggak cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini oh wow contoh pak ibu mati amin lu pak ibu mati ibu mati amin ramahnya bikin gedeg mulu ini ibu mati bapak mau nemenin di liang lahat ibu bapak mati ibu mau nemenin di liang lahat gak bakal mau cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat cintanya nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dilahirkan ke dunia nabi seribu tahun yang lalu seribu empat ratus tahun yang lalu lebih dulu mencintai umat dan ditunggu di depan pintu syurganya Allah cintanya kita mah cuman sampai batasan cintanya nabi di dalam sholat tadi saya dengar hal habib mengatakan habib bagian mengatakan ya Allah ampuni umat muhammad setiap doanya itulah yang dipanjatkan oleh Allah untuk kita emang dasar orang timbang untuk boga otak subuh centuju udah ngaku aja ngaku ngaku DKM disini banyak gak? ada DKM ini? ada musolah dimana musolahnya? yang mana? yang sana ya? saya mau tanya situ ini banyak kan rumah ini? banyak ya? disitu sholat subuh ada berapa sob? ha? dua sob? tapi tiga orang tiga orang kenapa giliran maulid begini rame banget? ha? aw-ah gelap sholat subuhnya rapi aman satu kecamatan Allah berkata di dalam hidupannya jangan amin doang jalani amin amin doang mah gue juga bisa amin 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 bukan hanya sekadar kegembiraan disini, ini datang kesini senang, iya, dapat berkat senek, ada senek ada gue gak ada itu isinya apa itu untuk kotak hijau pak, apa itu lempar kue itu dari tadi air mul dipikir kita yang muja air kali kita alhamdulillah masih manusia dikasihnya anggur, jemuk, salak, pisang gimana semua ulama kiai kalau setiap cerama pulang pada tipes dipikir kita codot sekarang lu taruh buah disini kapan gue makannya kalau tadi disini ada kue dia kan lumayan ngobrol juga enak sambil ngobrol ceprak-ceprat ini air lagi ini air no air air luar gak jelung-jelung emang gimana di dalam tempat begini ada rezeki gak? dapet rezeki gak? ada yang datang kesini punya niat oh saya lagi nyari senek oh saya lagi nyari senek ada gak usah ngomong gue tau di tempat begini ada kegembiraan ada kesenangan ada kebahagiaan ada silaturah ada silaturah ada gak yang datang dari luar timbang ada gak yang di luar dari Ciganda Mekar silaturah yang pertama silaturah kata nabi Allah akan panjangkan umur pandai bersilaturah yang laki sholat subuh di masjid ya sholat subuh di masjid pulang silaturah insyaallah mampir ke rumah tetangga kopi pasti keluar betul gak? jangan tiga hari berturut-turut emosi tetangga pindah-pindah maksudnya bu sholat subuh di rumah jangan keluar biarin yang laki keluar biar dia nyari rezekinya juga di luar kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita setuju? 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 setuju 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 Pak silaturahmi Allah panjangkan umur yang kedua Allah luasin rezeki mau rezeki luas disini ada masing-masing punya kerjaan ibu masing-masing punya dagangan betul? disana ada tukang balon disana ada tukang sebelah mana lagi lah mie ayam baso cilok apa ya? eh? sosis telur sosis telur sosis telur semuanya ada rezekinya gak? dapat gak rezekinya? silaturahmi membuka rezeki yang ketiga orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dengan membawa iman ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah kok ada yang ngomong tadi Habib bilang ayat tadi itu itu kan untuk anugerah rahmat apa hubungannya dengan maulid? ini disambung dengan ya ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kasih sayangnya Nabi untuk seluruh alam Allah mengatakan anugerah adalah rahmat rahmatnya itu Nabi Muhammad Allah dan dikatakan kita disuruh gembira Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira senang atas kelahiran Nabi Muhammad saya mau tanya disini sekali lagi saya tanya hadir ke tempat ini senang atau enggak? utang ingat atau lupa? betul kan? keluar dari sini masuk pintu rumah semuanya ingat lagi betul? perayaan maulid ini kita berusaha menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad s.a.w karena Nabi manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha oh ada yang ngomong bib yaudah buat apa kita memuliakan Nabi? buat apa kita repot-repot mengagungkan Nabi? lo udah diagungkan udah dimuliain sama Nabi? udah dimuliain diagungkan oleh Allah? mau ngapain lagi kita? ini kira-kira dijawab apa-apa jangan? ngapain merayakan maulid? kita bilang karena kita memuliakan dan mengunggulkan Nabi yaudah gak usah karena Allah sudah memuliakan dan mengagungkan yang pertama kami merayakan maulid memperkenalkan diri kami kepada Nabi Yuna Muhammad karena kami tahu Nabi adalah manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia Nabi diagungkan oleh yang maha agung kami merayakan maulid agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah subhanahu faham bisa disini? kita manusiakan ibadah udah gak ada bener-benernya bener apa gak? coba tujuh tangan yang sholatnya ada yang digigit semut gak ngegarut ada gak? uh lagi ngarut ini bukan maha betul beda gak sama sholatnya Nabi? semua nih sedunia sholat serentak dua rokaat aja jangan banyak-banyak dua rokaatnya kita sampai selesai gak bisa nandingin satu rokaatnya Nabi gak ada apa-apanya sholat kita lagi mana mau ada ada apa-apanya begitu takbiratul islam kita pura-pura banget sama Allah Ya Allah aku serahkan hidup mati inna sholati wa nusuki wa mahyaaya lillahi rabbir Al-Fatihah kunci motor nempeli motor kita ingat kompor belum nikmatin kita ingat kira-kira yang begini sholatnya khusyuh apa gak? khusyuh apa gak? yang begini sholatnya diterima apa gak? tapi saya hakku liyakin sholat kita selama ini diterima oleh Allah karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad 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 senang gak jadi umat Nabi manfaat gak Nabi buat kita? manfaatnya banyak banyak luar biasa kita nih ngambil keberkahan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi yang ada yang jawab lagi emang Nabi punya berkah? ya PA saya mau tanya hidup ada berkah apa gak? kita nih kita punya keberkahan dua yang pertama orang tua orang tua itu keberkahan buat diri kita makanya kita diajari cium tangan hormatin adab kan begitu yang kedua guru kedua dua orang ini punya keberkahan besar di dalam hidup kita kenapa ini dua orang menjadi berkah punya memiliki keberkahan karena Nabi sallallahu alaihi wassalam memberkahi mereka berdua yang pertama Allah memuliakan Allah mengagumkan Allah memberikan keberkahan nama Allah sama orang tua waktu didekati syukurlah kepadaku kata Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua berarti orang tua ada pangkat ada pangkat tinggi pangkat orang tua yang kedua kalau bukan karena guru-guru kita kita gak kenal siapa Tuhan kita betul berarti dua ini ada keberkahan kenapa mereka ini ada keberkahan karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad emang Nabi punya berkah ya punya lah satu riwayat Nabi buang ludah mau buang ludah begitu buang ludah tangan sahabat pada nyamperin yang tangannya nyamperin duluan itu dikasih ludahnya disaku dari ujung rambut aku ujung Nabi bilang murtad kabir neraka enggak Nabi mengatakan wahai sahabatku engkau tidak akan pernah terjilat adil rata jahannam ludah Nabi ber ludah lu hidup kita sama gak sama Nabi betul ya kita punya beban dalam hidup kita punya beban dalam hidup ada gak beban hidup kita beban tetangga kita kita pikul ada tapi Nabi akan datang seorang Rasul dari golongan kalian wahai manusia memiliki kasih sayang yang tinggi memiliki kasih sayang yang besar dan beban umatnya dipikul sama Nabi kita gak sampai kita kemanapun tempat insyaallah kita terima kita mau sholat dimana aja insyaallah diterima gak bakal dicaci gak bakal diusir kenapa semua udah ditalangi oleh Nabi Muhammad s.a.w. Nabi yang berkorban buat umat ayuhu nabi yang rido apapun yang dijalankan di dalam kehidupan untuk umat maka saat ini maulid kali ini bawalah kecintaan yang besar sehingga meningkatkan keimanan kita jauh dari kata kemaksiatan kita kepada Allah jauh dari kata zinah dihadapan Allah makin taat dan makin bertakwa kita kepada Allah mudah-mudahan malam ini Allah beri kita taufik dan hidayah Allah berikan satu anugerah terbaik Allah berikan kasih sayangnya kepada kita untuk selalu memberikan perhatian besar untuk agama untuk keimanan makin taat kita ibadah kepada Allah Amin Ya Rabbah